Intro Jadi pertama niat saya itu untuk menghadirkan setidaknya cukup dari segi jumlah fotografer perempuan Akhirnya pertama ada Penny Lane perempuan, kemudian ada Arun yang sudah seperti saudara atau adik saya sendiri Tapi kurang gitu, kok dari sembilan hanya dua dan beberapa bulan yang lalu saya coba cari, saya tanya kawan-kawan dan akhirnya saya temukan via Instagram Fotografer yang keren banget, hasil-hasil jepretannya, saya sangat suka stylenya, Nicolin, tapi belum kenal Satu-satunya cara saya untuk menghubungi Nicolin adalah melalui DM Dari DM itu saya mendapat contact person, saya komunikasi dan saya utarakan niat saya, rencana saya, misi saya untuk membuat buku ini Pada saat mendengar konsepnya juga, pertama wow styling yang keren atau konsep-konsep cerita yang keren semuanya sudah dipakai semuanya Jadi makin bingung, gimana ya kita mau bikin apa ya, sedangkan jangan saya malu-maluin nih karya aku nanti disandingkan dengan yang lain-lain juga gitu Jangan sampai aku tidak bisa memotret Mbak Sandrina dengan baik gitu, jadi memikir lama banget ini kita bikin apa ya Jadi makin bingung dan untungnya Mbak Sandrina datang dengan konsep yang akhirnya kembali lagi pada esensi aku sebagai fotografer Yaitu berkarya dalam minimalisme Style-style nya tuh oke dia, a very good fashion photographer Tapi ada style-style nya tuh yang business attire, office wear, dengan gaya saya, oh iya ini belum diangkat Sandrina Malaciano, dengan tampilan ketika membawakan acara ke program di TV Atau membantu acara off-air, apakah itu menjadi moderator, bahkan sebagai narasota Kita tidak memakai banyak prop, kita tidak memakai banyak set design, gak ada story yang terlalu dibuat Tapi ketika kita mencoba menyampaikan sebuah cerita dan kita harus mempunyai banyak prop pendukung Lokasi pendukung dan sebagainya, kita bisa menyampaikan cerita itu Saya pada saat seorang pribadi, sudah memiliki presence yang sebegitu kuat, maka kita tidak perlu semua prop itu Dan itulah yang terjadi hari ini, itulah Mbak Sandrina Pribadinya sangat memancar di kamera Dan sangat, kita bisa juga merasakan, kayak cuman kecantikannya Tapi juga jiwanya yang sangat kuat, yang sebenarnya sangat tertacar Dan semoga saya bisa menangkap semua itu di kamera saya Keren, kamu tahu? So cool Seperti stripping off everything, all the non-essential thing element in the photography Jadi yang ingin saya tampilkan adalah Mbak Sandrina dalam kesehariannya Dalam busana yang dia pakai pada saat dia bekerja Styling yang biasa dia gunakan juga, makeup yang sehari-hari dia pakai juga Karena aku ingin menunjukkan Mbak Sandrina as she is The working woman, the mother, the really loving woman Dan itu juga sangat terpancar Mungkin nanti hasilnya bisa dilihat di foto Tapi sebagai fotografernya, mungkin aku adalah orang pertama yang merasakannya Challenges adalah kita cari jadwal Yang gak ketemu-ketemu Karena Mbak Sandrina juga sibuk Dan ada pandemi juga Jadi kita harus planning dengan sebaik-baiknya Tapi sisanya, I would say that I didn't even do anything Because I think she did all the hard work Dari pakaian, dari tim, dan semuanya Itu sangat luar biasa Jadi I think the least I could do is create a good picture And I hope I did it Dari semua fotografer yang sudah terlibat dalam program ini Dalam proyek personal saya Mulai dari yang pertama, yang sudah kenal saya lama Yang baru kenal, yang sekedar tahu Semuanya betul-betul You have a very special flavor in my heart And I cannot thank you in all Buat saya ini memang proyek personal Tapi saking personalnya It goes deep in my heart It comes out from my heart Buat saya melibatkan orang-orang yang mau ikut terjun Seribu persen dalam misi personal saya ini Motografer, makeup artist Behind the scene team Teman-teman Even sampai semua petugas swab test Karena ini semua dilakukan Dengan mengikuti protokol kesehatan You are all amazing Thank you Dari hati terdalam saya Marko, subscribe ya I'm done! It's a rock! Finito! I love you all!